Kalo kemarin masih baru run upnya kan Hahaha Ini kita datang kan juaranya Doang mah lu bisa pon gitu Engga udah disuruh sama bos Ditu terus Minggu depan kita kesini lagi lu harus coba naik Wah engga ga berani gitu Sama bos diancem Kalo engga gua kasih surat peringatan Waduh kenapa ga digenepin sejuta sih Kayaknya salah ngitu Hahaha Hampir main film Tapi ga jadi Karena image nya Karena suka kritik Cuman kalo dari semua calon-calon yang paling kuat Menurut ka Popon siapa? Ya yang calon yang paling populer itu kan Sekarang ya Pak Anies Pak Ganjar Pak Ganjar Pranowo Terus Ridwan Kamil Pak Ridwan Kamil Kau udah kalo kemarin Pak Prabowo Hai guys welcome back to Intalk Kalo kemarin kita udah nonton ada kak Oki Rengga Kalo kemarin masih baru run upnya kan Hahaha Ini kita datang kan juaranya Halo Kak Popon Kak bentar deh nama aslinya sebenernya Muhammad Saleh Jamah Rizky Muhammad Saleh Jamah Rizky Jamah Rizky Jamah Rizky berat ya Hahaha Beban hidupnya berat ga tengah bawa nama sebagus itu Engga sih Hahaha Alhamdulillah aja gitu Terus Kok bisa dipanggil Popon Kerok? Kalo Popon itu panggilan dari kecil Asalnya dari tanggalan Jawa Jadi kan tanggalan Jawa tuh ada yang kayak Kliwon, Wage, Pahing, ada PON Ada PON Ada PON Nah saya lahir pas hari PON itu Jadi panggilnya Popon Oh dari dulu Emang Jawa ya? Oh iya Jogja ya? Bapak Jawa Eh Jogja yang mau lagi? Bapak Jawa nya Kebumen Sama Aceh ya? Aceh Ibu Oh iya Aceh Ibu Jadi panggilannya Popon dari kecil Terus ngefans sama artis itu Bang Benjamin Sueb Dia kan ada film Biang Kerok Kerok ya Jadi saya ambil keroknya Tapi jadi Biang Kerok di keluarga ga? Nggak sih Nggak ya? Nggak Jangan sampe jadi Biang Kerok lah Jadi berkah lah ya amin 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 Sehat kan Kak? Udah berapa hari ini tuh kayak udah banyak banget Lagi tinggi banget kan? Iya Alhamdulillah nih sehat nih Sekarang emang takut banyak udah yang Banyak yang baru kena Baru kena pertama kali Ada juga yang udah kena lagi Kena lagi Iya bener sih Bener banget Kayak itu juga baru kena kan? Iya baru sembuh Itu baru pertama apa kedua? Baru pertama kali Baru pertama kali aku kena Terus udah gitu kayak Udah Jumawa duluan kan? Ah yang lainnya Virus nggak kena Nggak kena Nggak kena Langsung kena mental Karena varian baru ya? Iya Waktu kena mental Eh tapi Kak Bowman waktu itu juga kena kan lama ya? Kena Saya kena varian lama sih varian Oh lama Yang pokoknya Asli Ini badge asli Ini badge yang udah modifikasi Ntar ada lagi tuh Omicron plus Delta Waduh Katanya bisa nikah ya? Iya tapi ada loh Iya bisa nikah kena Siapa yang nikahin tuh? Tau deh tuh siapa tuh yang mau jadi Siapa tuh yang Penghulunya Oh penghulunya Terus itu apa namanya Ada loh temen tuh yang kayak campuran gitu loh Variannya Oh iya Jadi kayak dia ngerasain hal-hal yang kayak orang-orang Omicron rasain Tapi dia juga ngerasain anosmia Delta tuh kan anosmia kan? Terus lama kan? Oh Varian lama juga anosmia juga? Oh anosmia juga Oh ya itu variannya mana tuh dia kawin ya? Pokoknya itu kayak campur udah mix-mix gitu loh udah gak tau lagi Iya 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 Emang Omicron gak anosmia ya? Engga Oh gak tau rasanya ya? Iya iya Oh kita enak tuh bisa makan pedas gak berasa kan? Makan sampel banyak gak berasa pedas Gak berasa enakan gimana? Ya gak enak sih Gak enak sih kalo hilang Pas mau makan sampel Tapi aslinya pas waktu itu pas tau pertama kali Pas lagi makan atau pas nyium? Pas lagi nyium Nyium Ya kan emang udah keluar hasilnya Jadi gak langsung anosmia tuh waktu itu Meriang Terus batuk-batuk Kita ngetes PCR Ternyata bener positif Baru pas gak lama Kita nyoba Katanya kalo positif kan suka hilang rasa gitu Coba tuh Nyium apaan? Nyium minyak putih Oh minyak putih Bener gak ada baunya ya? Kira nyium istri Oh kalo istri kan Emang gak berbau ya Maksudnya Lagi banyak banget kayak Temen-temen host komentator Juga semuanya kena kan Sampai jadinya Tadinya komentator-komentator Atau host yang ada di liga Yang kasta lain gitu Misalnya kayak Liga 2 Sampai naik ke Liga 1 gitu Karena yang hostnya Liga 1 Karena Bukan hostnya Kayak apa Komentator-komentator Juga ada banyak yang kena gitu kan Berarti Virus Omicron ini bisa bikin naik jabatan ya? Jentang karir ya? Jentang karir Jentang karir Berterima kasih waktu itu Yang dari Liga 2 bisa ke Liga 1 Gara-gara Omicron Berarti intinya sebenarnya sih sehat ya? Kalo sehat tuh berarti bisa menggapai semuanya Iya bener Kalo sehat apapun bisa digapai gitu kan Tapi sumpah sih Yang paling enak isolasi Itu sekeluarga tapi sehat kan Kak? Sehat Alhamdulillah Itu jadi ngebahas per Omicrona nih Tapi guys semuanya pasti udah tau lah ya Kapopon Kerok ini pernah Ya udah jadi juara Udah pernah ngelasin asam garam di stand up Pernah nyari kerjaan Terus akhirnya dapet kerjaan di stand up Ditinggalin Dapet kerjaan lah Apa taunya stand up nya lagi Apa vakum lagi gitu ya? Ya gitu terus ya? Itu ya awal-awal Awal-awal gabung stand up kan Sebelumnya tuh pernah kerja di kantor majalah Jadi marketing Jadi nyari orang yang Mau pasang iklan di majalah itu Oh nyari-nyari orang pasang iklan Tapi emang jurusannya kuliahnya marketing? Dulu kuliah ada tiga periklanan S1 nya marketing komunikasi Iya Jadinya emang waktu itu masih sesuai lah ya Masih Sama jurusan Nah itu Waktu kerja Ada bos Sebenernya tuh awalnya tuh bisa ikut stand up tuh Karena ada bos di kantor yang suka stand up Dia suka nonton stand up Dia suka nonton stand up Terus Kok bisa menemukan bakat? Suka stand up di kantor apa gimana? Enggak deh Karena saya suka bercanda di kantor Jadi suka Kadang-kadang ngecengin temen-temen Suka ngelucu-ngelucu lah di kantor Jadi tuh bos bilang gini Oh ini ada acara stand up nih Coba dah lu tonton Nonton Abis itu kita tahu daerah Ada temen yang tahu di daerah Bekasi Ada tempat komunitasnya latihan Akhirnya saya sama bos tuh dateng ke sana Kita nonton yuk Tahun 2013 Oh 2013 ya Kita nonton yuk ke sana nonton Pas nonton Latiin yang lagi pada latihan Kayaknya waktu itu kan kan namanya latihan ya Jadi ada yang lucu Ada yang gak lucu gitu ya Karena ada yang gak lucu itu bos bilang gini Ah kalau gini doang mah lu bisa pon gitu Enggak udah disuruh sama bos Minggu depan kita kesini lagi lu harus coba naik Wah enggak gak berani gitu Sama bos diancem Kalau enggak gue kasih surat peringatan Waduh Ancet serba tuh bos Ancetnya dipecat Ancetnya di SP Ya udah deh ya Indah bikin materinya bikin Mungkin minggu depan dateng beneran nyobain Itu pertama kali stand up disitu ya? Pertama kali stand up disitu ya? Materinya apa? Karena udah disiapin nih Udah siapin materi dan nulis-nulis Ini so-soan lah Nulis seadanya Cuma pas naik kagak kebawa kak Terus? Kok bisa naik gak kebawa? Karena grogi Karena panik Oh iya 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 Yang namanya pertama kali naik panggung kan bener-bener Halo Assalamualaikum Nama saya Popon Cuma Ngomong-ngomong gak jelas Berdetik turun Terima kasih saya turun Terus itu orang gak ada yang ketawa? Gak jelas Gak jelas kadang takut kan Dapet SP gak? Enggak Kadang udah berani naik Kadang-kadang cuma dicuruh naik Nextnya baru kita coba lagi Yang di deket kantor Ada komunitas di Jakarta Utara Kan kantor di Gading nih Jadi deket kantor Kita mampir lagi sama bos Nah disitu baru bawain materi Nah materi yang pertama kali dibawain tuh Soal ini Tukang cukur rambut deket rumah Kenapa dia? Jadi materinya gini Kenapa? Ini materi pertama kali bikin Kenapa dia bisa jadi inspirasi gitu? Gak tau Jadi materinya gini Ceritain dari SD sampai SMA tuh Cukuran rambut saya tuh begini terus nih Apa? Kayak cepak gitu lah pendek Nah itu nyukurnya di depan Gang rumah saya di ujung gang gitu Yang nyukur ibu-ibu Amat dia terus? Amat dia terus dari SD sampai SMA Tiap bulan Panjang umur ya? Terus? Karena Nah saking seringnya di sana Tuh ibu-ibu udah hafal banget kan Cara nyukurnya Gaya gini kan tinggal ditempelin aja Alatnya terus digeser-geser Sampai selesai kan Nah itu Ibu itu mau nyukur rambut sambil ngapain aja Juga bisa tuh Mau sambil ngulek sambel juga bisa Malah kadang cabenya yang dicukur Padahal saya yang diulek Gitu Itu waktu itu isi materinya Tapi waktu itu pas lagi itu dapet respon bagus gak? Pertama kali dibawain belum Kedua kalinya baru bisa dapet respon Oh Memang ada senyum-senyum Ada Karena mungkin waktu pertama kali saya bawainnya Masih Gerogi Masih gugup Jadi belum dapet feelnya ya? Betul Pas udah lumayan bisa bawain Udah ada respon Oh iya Orang baru senyum-senyum Tala-tala Tapi berarti si Boss itu ada Andil banget dong ya Buat ngebangun akhirnya kayak Tau stand up comedy Ada Ya kalau Kayak Pak Boss Kalau dia gak ikut senyum kayaknya Karena gara-gara dia Tapi kakak tuh dulu Emang Tinggalnya tuh emang selalu di Jakarta ya Anak menteng ya? Anak menteng Waduh duitnya banyak nih anak menteng nih Kan mohon menteng Hidup di menteng Jadi ya itu banyak yang mikir sebenernya Kalau ini saya hidup di yang rumah gede-gedenya Bukan kak sebenernya Saya di asra sama polisi Jadi di belakang polisi menteng Cuma emang kalau di KTP tuh Kecamatannya menteng Umum barengan sama yang rumah-rumah gede itu Rumah gede itu ya Tapi sebenernya masih di kampung di gang Kecil gitu rumah asrama Tapi disana biaya hidup tinggi gak sih? Sama gak sih? Ya beda kan tetep Tetep beda ya Ya sama kayak kampung Biasanya jajan tukang nasi goreng apa-apa tuh Beda harganya masih sama Sama depan Rumah-rumah besar itu sama Gita itu beda ya Masih murah Dulu SMA nya dimana kak? Saya SMA di SMA 4 Gambir Waduh Favorit ya? Favorit Pinter dong Kayaknya banyak untold story nih dari kabupun Kalau ceritanya sih bisa masuk di SMA 4 itu Saya gambling Jadi bener-bener burkas tuh ditahan Sampai hari terakhir penerimaan Saya gak ambil-ambil tuh Jadi ambil resikonya Kalau misalnya ini ketendang, kebuang Saya resikonya harus swasta Karena udah gak bisa lagi pindah Naruh berkas ke sekolah negeri kan Ya bener-bener saya bener-bener Urutan terakhir Yang bisa ditirima masuk sekolah itu Jadi misalnya penerimaan 300 itu Urutan 300 Itu lebih ke apa tuh? Ke hoki Hoki bener-bener Kalau engkau saya swasta tuh Itu bisa di negeri Tapi mungkin sekolah juga ngeliat kayak Nyanak kekeh banget Udah lah biarin masukin Ini udah semuanya kegeser Kegeser-kegeser masih tetep ya udahlah Pas banget 300 Itu beruntung mungkin ada yang lain udah ngerah tuh ya Udah yang lain udah narik berkas Narik berkas Naik Harusnya ada 350 naik 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 300 Karena banyak yang gak percaya Kalau saya percaya bisa Kak tapi boleh nyebutin gak sih waktu itu majalahnya apa sih? Kalau saya dulu majalah kerja di Info Gading namanya Oh Info Gading Info Gading Group Betul Saya pernah penempatan Pertama kali penempatan Malah di Info Cibubur Kak Info Cibubur awalnya? Awalnya di Info Cibubur Kak Intan dimana namanya? Cibubur Perumahan apa? Jangan dong Nanti disamperin lagi Tapi masuk majalah saya ya? Masuk 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 Majalah saya kan disebarin di perumahan-perumahan itu Gratis tiap bulan Jadi kita nyari ke kliennya tuh Usaha-usaha di sekitar situ tuh kak Yang di ruko-rukonya Kak mau pasang iklan gak? Bu mau pasang iklan gak nanti Dilihat sama warga perumahan sekitar sini Ya 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 Misalnya kayak ada refleksi dimana gitu kan Betul Ada salon apa Ada restoran apa Baru buka Yang paling aneh apa sih? Ada gak? Tempat yang aneh gak ada ya? Yang mau mereka iklanin tempat apa gitu? Mbak Paling aneh mungkin ini ya dulu Jahit Jahit Khusus jahit Ada gak masang iklan di tempat saya Gila keren dong dia Tapi ternyata Pas abis masang iklan tuh Responnya bagus Karena banyak Apa ya kita bilang ya Ibu-ibu gabut kali ya Ibu-ibu orang kayak gabut di perumahan itu Yang bingung mau kegiatan apa Dia kurusin jahit Gajar jahit akhirnya ya Iya sih Dia kan mungkin di rumah doang tinggal dulu anak-anak selesai sekolah gitu Kan soalnya lumayan di sekitar sana elit kan Jadi ibu-ibu orang kayak gitu Kayak ngikut kursus jahitnya Nah yang lain saya yang kata Punya kursus jahit itu seneng Karena masang iklan di majalah Jadi banyak ibu-ibu yang kursus jahit Cuma ya itu Itu pas lulus D3 kan ya? Eh itu pas lulus D3 Di majalah lulus D3 Terus udah gitu lanjut Lanjut di S1 di Mercubuana Ngambil apa tadi? Marketing komunikasi Marketing komunikasi Terus udah gitu dari sana lulus Katanya ini nyari-nyari kerjaan dulu ya Tapi waktu itu seiring berjalan itu stand up jalan terus gak sih? Sama kuliah waktu S1 Waktu S1 stand up jalan terus Oh masih jalan terus? Jadi pas udah abis ikut komunitas Saya berhenti kan tuh kerja Nah itu tinggal stand up sama kuliah Sambil ngelesain Oh berhenti kerja Subscribesi itu tinggal dikit-dikit lagi tuh Tapi pas lulus nyari kerja lagi? Pas lulus kuliah? Pas kuliah S1 Sempat ada momen-momen yang gitu Jadi pas udah ikut stand up Gak ada kerjaan Gak ada-gak ada Dapet duit dari stand up Aduh gimana ya Namun udah gak duang Akhirnya nyari-nyari kerja juga Nah pas lagi nyari kerja Abis interview Nunggu-nunggu panggilan interview Tiba-tiba dapet kerjaan stand up Jadi pas lagi sebelumnya itu Jaman sebelum dapet kerjaan stand up Itu stand up belum menghasilkan ya? Belum Saya pernah Belum dapet duit dari stand up lah ya? Belum, belum Tapi pernah dapet duit dari stand up tuh Lumayan unik juga tuh Jadi Tahun 2014 dah tuh Baru-baru awal-awal latihan stand up Jadi pernah waktu itu saya stand up di daerah Cilandak ada cafe Nah pas banget momen hari itu Yang punya cafe lagi ngajak temen-temennya Buat datang minum Nah temen-temennya itu Itu adalah Rido Bang Rido Sleng Bang Ario Wahab Andi Rif Iya temen-temen yang punya kafenya Dan Musisi-musisi gitu Yang punya kafenya ngajak Buat nongkrong di tempatnya dia Buat minum-minum di tempat dia Kita latihan di tempat itu Oh lagi latihan doang? Lagi latihan Lagi latihan Terus saya stand up Alhamdulillah lucu Dan yang bang Semua tadi tuh Pada ketawa Akhirnya bosnya itu Seneng kan Karena temen-temennya Ngediti hibur Nah temen-temennya itu Namperin saya Ngepelin duit gitu Ke tangan saya Nih nanti naik lagi ya Disuruh gitu Oh langsung Tadi disitu naik lagi Bisa naik lagi Materi lagi yang lain Terus pas selesai pulang Saya hitung duitnya Ada 900 ribu Wih banyak juga ya Ngepel langsung Iya Kenapa gak digenepin sejuta sih? Kayaknya saleng itu Mungkin dia pengen ngasih sejuta Tapi dapetnya 900 ribu Karena buru-buru kali ya Iya ya Ketika gak bersyukur Tapi tuh Itu pertama kali ngerasain duit dari Senap tuh Pak Tapi itu waktu itu pas jaman apa sih Pas yang ini nih Berarti kuliah udah lulus Mulia udah lulus Mulia udah lulus Udah gak kerja Lagi emang lagi gak ada Pemasukan Terus tadi sempet nyari kerja Terus udah gitu tiba-tiba ada tawaran Tawaran Stand up Tawaran stand up Iya kayak misalnya lagi kerja Tau-tau ada tawaran stand up Kerjaan stand up Oh jadi Wah kayaknya ada nih stand up nih duitnya nih Tinggali dulu Udah gak usah kerja deh ngapain ngelamar kantor nih Udah Habis kerjaan itu gak ada lagi Gak ada lagi mikir lagi Kayaknya bener harus nyari kerja Ngari kerja lagi Udah udah nyari kerja nih Pasnya selalu gitu Pas kita udah nyari kerja Udah interview Selesai pun interview Ada mah kerjaan stand up Jadi kayak bikin kita ragu gitu Buat ninggalin stand up gitu Tapi bikin kita ragu juga buat Harus nyari kerja bingung dah Tapi terus akhirnya keputusannya Akhirnya udah Udah berapa kali fase begitu Udah dah stand up aja deh Mau ada gak ada Stand up terus gitu Tapi pernah gak sih ada di fase-fase yang Susah yang bener-bener stand up nih lagi Sangat-sangat sedikit gitu jobnya Iya Ada Atau lancar aja Ada ya Terus strugglingnya gimana itu Bahkan itu Pernah dialamin waktu Udah nikah nih kemarin 2020 Oh pas pandemi Aduh gila itu sih semua sektor Kayaknya udah bener Mana udah Anak baru lahir Bulan Februari kan lahirnya 2020 Abis itu kan Corona semuanya tuh Wah udah Abis biaya lahiran Terus anak masih bayi Butuh ini itu ya Wah gila sih Terus itu sempet stuck dulu ya Stuck Akhirnya nari duitnya Dari situ Nyari duitnya gak Lewat lomba Kak Ikut lomba Lomba? Lomba lagi Suci lima cuma Yang kompas ya? Kalau suci ya? Suci kompas Cuma sampai babak perisur doang Gak Oh jadi belum masuk finali Belum Jadi keluar awal-awal 2015 Oh berarti tahun ketiga lah ya Tahun ketiga Tahun ketiga setelah nyoba-nyoba stand up Betul Tahun ketiga 12 besar 12 besar Dari berapa finalisinya? Dari 24 Lumayan ya setengahnya Lumayan setengahnya Lumayan lah ya Lumayan Ada peningkatan Ada peningkatan Abis itu suci Baru suci lagi 2018 Baru suci lagi 2018 Alhamdulillah juara satu Yeay Tapi itu yang bikin akhirnya Akhirnya tuh kayaknya Gila gue tetep ikut suci dulu Terus ikut suci lagi Masih pede aja tuh Kenapa kan Tadinya kan keluar kan Berarti keluar berarti Orang nilainya kurang Iya Itu evaluasi atau gimana? Atau nonton-nonton dulu biasanya? Iya mana evaluasi Apa yang kurang Belajar terus Kan sana Ya setelah kompetisi keluar itu Terus belajar kan Terus latihan Terus nyari-nyari ilmu baru Stand up yang lain gitu-gitu Sampai akhirnya nyoba Sebenernya tuh Kenapa nyobanya baru di 2008 Di Suci 8 Karena Dulu itu ada peraturan gini kak Yang keluar di pre-show Gak boleh ikut lagi Oh awalnya Waktu Suci 5 Awalnya Lalu peraturan itu dihapus Di season 7 Berubah Jadi di season 7 tuh boleh Yang udah pre-show itu boleh ikut Di season 7 Tapi saya gak ikutan di season 7 Season 8 itu ya? Baru ikutannya di season 8 Untung aja kan gak ikut di season 7 Bisa jadi gak juara Karena dari Tuan Ramin di season 7 Kalo ini saingannya kaki ya Baru milih ikut di season 8 Yaudah Alhamdulillah jadi juara Tapi sepanjang perjalanan itu Dari 2015 2018 ya Sampai 2018 Itu berarti udah 3 kali ikut kompetisi Nah itu di sela-sela itu tetap ada kerjaan stand up? Ada kak Oh tetap jalan terus ya? Lumayan Setelah dari yang Ada yang Indonesia Suca 1 Saya ada perkerjaan ini juga Apa? Nulis Nulisin stand up buat artis-artis Jadi ya di Indonesia dulu sempat ada program stand up celebrities Nah kita bantuin nulis-nulis artis-artis buat stand up Buat stand up-stand up itu ya Jadi tetap ada pemasukan kan? Masih ada kerjaannya Oke itu perjalanannya Karena ikut bikin program Duel super itu acara roasting di Trans 7 waktu itu Bikin jadi tim kreatifnya juga Oh jadi tim Oh jadi di belakang layarnya Di belakang layarnya Banyak kerjaan yang di belakang layarnya waktu itu Karena belum naik kan? Belum muncul ke depan layar Belum muncul di depan layar Tapi pas setelah ngerasain di depan layar Asyikan mana kak? Enakan di depan layar Kenapa lebih gak mikir Iya Maksudnya mikirnya tuh mikir performa kan? Betul Kalau di belakang layar tuh bener-bener mikirin Performa orang Performa orang dan show secara keseluruhan kan? Dan kalau disalahin yang disalahin yang di belakang Iya kita Emang enak sih di depan Terus itu kan berarti 2015-2018 Terus Ayus itu kan nikah kan? Nikah 2015 Nikah segala macem Ada hadiah duitnya bisa pakai buat nikah Hadiah? Oh dari itu ya Dari juara Dari juara Kan Banyak gak sih kak? Lumayan ya? Dapetnya tuh waktu itu 150 Oh 150 juta ya Pakai buat apa aja? Pakai buat bawa orang tua umroh Wih Sama sisanya Buat nikah Dan hidup Buat hidup Wih keren Itu gak boleh lupa sama orang tua guys Kalau sukses Orang tua dan istri Ini kan berarti udah jadi istri kan? Calon istri Terus kak di 2018 itu Nah terus kalau 2018 ke 2020 masih standar sana aja ya? Masih normal Nah 2020 itu pas anak lahiran segala macem itu kan gak dapet kerjaan Iya Itu gimana pas bertahan hidupnya? Nah itu akhirnya memutuskan buat ikut lomba gitu kak Lomba Yang lomba-lomba Bikinan salah satu brand makanan Dia bikin lomba online gitu di Instagram Sebenernya kayak mau ikut tuh juga bimbangnya adalah Kan lu udah juara satu masa masih ikut lomba yang kayak gini? Emang sih? Emang bimbang itu kayak udah jadi yang di sana yang istilahnya Kalau Liga, Liga udah paling tingginya nih Masa turun sih? Turun ke Tarkam gitu istilahnya Cuma kan Ya orang gak ada kerja Mungkin itu alasan juga pemain bola akhirnya Waktu Liga kosong main Tarkam kali ya? Mungkin itu kak Karena ya mungkin Sama ya Komika juga ya Sama Kalau kita hos-hos akhirnya turun harga Mau gak mau Iya Mau gak mau ya udah ikut lomba Alhamdulillah dapet juara Jadi tambahan duit gitu gitu Apa udah dapet duit Tapi istri kerja gak sih? Istri kerja Kerja wefa sih memang kerjanya Jadi bisa ngebantu juga lah ya? Bisa ngebantu Terus-terus kak? Akhirnya dari gara-gara ikut lomba itu Dapet juara Terus masih kan lanjut ke 2021 Masih struggling ya? Masih struggling Kerjaan masih gak terlalu banyak Ada lomba ya ikutin lagi aja Jadi ya Tahun 2021 saya menang dua lomba malah juara satu Lumayan hatiannya ya? Lumayan lumayan Tapi gila apapun tuh Maksudnya termasuk yang kekeh juga ya orangnya ya Maksudnya dalam kondisi sulit itu kan Banyak yang akhirnya belok kan? Cari kerjaan lain atau cari apa Ini gak ya bener-bener stand up to Udah? Karena gak bisa yang lain Cuma bisa ini Cuma mungkin kursus jahit Perhadi infonya kan di Hoci Bubur Kursus jahit kali aja bisa jahit-jahit baju Kan lagi jaman tuh yang kayak baju-baju Apa nang? Piyama-piyama perngi Campur-campur bahan gitu ya? Campur-campur bahan macam-macam yang bisa dipakai buat pergi Buat di rumah gitu-gitu kan? Makanya emang cuma bisa stand up Jadi mau gak mau cari duitnya dari lomba Paling ikut lomba Tahun 2001 saya ikut dua lomba Satu ada lomba bikinannya brand alat berat Firman Satu lagi bikinannya Comica Dua-duanya juara satu tuh Hadiahnya yang satu lima puluh Yang satu empat lima Hah? Bisa buat hidup berapa lama? Alhamdulillah Alhamdulillah Waktu itu kayak udah Untuk hampir ya beberapa bulan gitu Udah yang lumayan tenang Tapi Kak, kalau misalnya stand up itu Lebih sukanya itu kayak dark jokes ya? Eh, dark comedy ya? Kalau stand up suka bikin materi yang dark dark Tapi ini yang kayak bikin penasaran mungkin temen-temen Banyak yang belum terlalu tahu dark comedy itu apa sih Kak? Kan orang tuh kayak Kalau aku ya mikirnya dark comedy tuh kayak hal-hal yang sensitif gitu Iya bener Bener? Bener, emang bahas-bahas yang sensitif Bahas-bahas yang... Mungkin nggak... Nggak... Nggak cocok untuk sebagian orang menerima materi kayak gitu Berarti ada hati untuk orang yang tersinggung dong? Betul Ada yang tersinggung nggak sih kalau misalnya ngejogs gitu? Nah, memang saya milih-milihnya bawainnya tuh nggak di tempat yang platform yang umum gitu Misalnya mau di Youtube Atau bahkan di acara TV Itu resiko mah Kok nggak bisa yang langsung kayak umum gitu ya? Nggak bisa gitu Bawainnya di acara komunitas Event-event yang internal Jadi yang dateng tuh orang bayar tiket nonton Nah, biasanya orang yang udah bayar tiket tuh Dia udah siap tuh sama apa aja yang dibawain baterinya Jogs apapun Yang paling ter-dark waktu itu pernah bawain soal apa Kak? Ter-dark Atau perspektif orang beda-beda ya? Perspektif orang beda-beda Paling... Nggak bisa disimpulin satu gitu ya? Iya, kalau saya suka bahas yang paling banyak saya bahas sih ini paling LGBT Saya suka bahas LGBT tuh Tapi kalau udah itu udah bener-bener harus komunitas ya Komunitas Nggak bisa langsung nanti ada yang tersinggung gitu ya Bahas LGBT tuh kayak yang momen-momen yang kemarin di pandemi itu kan ada yang ketangkep pesta Iya Yang berapa ratus orang itu Kayak gitu-gitu yang saya bahas tuh Itu gila sih Sampai ada ini tau? Ada stikernya di Medisos Iya, ada rundown-nya Kak Iya Ada urutan acaranya Ada do and don'ts-nya Atau macam-macam Tapi... Tapi kapa-apa termasuk orang yang... Yang apa ya... Tidak meng-oke-kan ya? Maksudnya kalau kita menyetujui belum tentu Tapi kayak yang... Ya udah bodo amat gitu sama LGBT Atau yang kayak yang... Ih lo jangan dong gitu Atau yang gimana Ya kalau... Sebenarnya kalau nama yang mereka tuh ya biarin aja Terserah orang Tapi jangan yang aneh-aneh begini nih Jangan yang bikin ya lagi pandemi Dia bikin begitu Jangan jadi bikin jadi sorotan orang Jadi kayak menghalalkan itu gitu ya Betul Kan kapa pun juga salah satu orang yang suka kritik-kritik gitu kan Paling banyak kritik apa sih? Kalau di Twitter apa segala macam tuh Ini kita agak random ya Nanyainya gak sistematis Ah udah biarin Biarin udah ikut ngalir aja ya Kalau di Twitter ya paling isu-isu sosial lagi rame Yang paling rame beberapa hal terakhir ini ada apa aja? Maksudnya kamu pernah ikutan Baru-baru ini lagi ikutin kasus itu paling gofarilman Soal pelecehan seksual itu Komen-komen soal itu ikut-ikut Ya ngeliat berita-beritanya Tentang bahkan pelaku yang ngelaporin Gofar Ngaku kalau dia ternyata Boong Gak benar yang dia laporin gitu-gitu tuh Tapi masih banyak kontroversi tuh di orang Ini beneran dia ngaku Klarifikasi karena gak ada tekanan Apakah ada tekanan Ada tekanan di belakangnya kan gak tau ya Tapi kalau kapa pun lebih Banyak yang kayak ngehujat gitu gak sih Kalau misalnya abis Tadi aku mau nanya Kalau kapa pun lebih mikirnya itu ada tekanan atau enggak Kayaknya gak mungkin deh Gak apa-apa sih Gak apa-apa Kayaknya bisa jadi dari tekanan Karena maksudnya bukan gini Kalau sama Gofar tuh kayak Oh gak apa-apa ya Dia sampe santai banget ya gila sih Ya bang Biasa aja kayak Emang gak apa-apa Pendapat kan Karena emang Kalau menurut saya si bang Gofarnya ini nih Dia kan suka pamer-pamer kan Dia tuh di sosmed tuh emang suka pamer Kadang-kadang suka pamer Dia udah pernah nidurin berapa banyak cewek dan lain-lain Jadi kayak menurut saya tuh Dia dengan momen dilaporin sebagai pelecehan seksual tuh erat gitu Kemungkinannya Kemungkinannya erat Karena dia juga suka nge-brand dianya begitu Dia suka ini sama cewek Tapi kenal sama Bang Gofar gak sih? Enggak gak kenal Enggak gak kenal Nge-kirain kalo kenal Maksudnya emang kehidupannya gitu atau Hanya branding image aja Gak kenal Kan ada orang yang branding image kan Branding image-nya aja yang di sosmed Yang dilihat kayak gitu ya Yang dilihat kayak gitu ya Jadi kayaknya relate tapi gitu ya Kayaknya deket Jadinya mikirnya mungkin aja Ada tekanan dari dia atau gimana Gak tau udah Tapi kalo lagi ngeritik tuh suka ada yang hujat balik gak sih? Kayak misalkan Ada Ada juga ya? Ya kalo yang hujat mah dilewatin aja Kalo yang support baru kita respon gitu Gitu aja kan Di sosmed Tapi kenal saya emang suka ngurusin gitu Atau kayak Kayak risih aja Atau ngikutin trend? Ngikutin trend aja Sebenernya kalo ngerisi enggak Karena kan kalo di sosmed Karena pekerja kita gitu ya Kerja seorang kita kan Kita harus update terus kan Iya Karena di sosmed tuh terutama Emang kadang suka ngeliatin timeline Lagi ada apa yang rame Kita ikut komen gitu aja Emang Sejauh ini sosmed yang paling seneng dimainin Ya Twitter Karena Twitter tuh Beragam banget Kalo misalnya kayak ada trending-trending topik Itu biasanya sekarang Twitter ya Lebih ke Twitter Bahkan kayak misalnya Twitter tuh Bisa ada yang dari platform mana Kesitu Ditaruh di situ Misalnya trend di TikTok Ditaruh di Twitter Jadi kita kayak di Twitter tuh udah cukup main Ada yang di Instagram ada Yang di TikTok ada di Twitter B.A. nya Twitter ya? Iya Enggak sih Oh enggak Kirain B.A. nya Twitter Habis itu emang di Twitter Terus suka banyak orang yang berantem kak Ribut-ribut itu lucu-lucu kalo ribut-ribut Tapi kak Kak Popon itu tipikal yang suka nyari keributan Kalo kak Aviv kan kayaknya orangnya demen nyari ribut ya Eh kenapa juga jadi bahasa Aviv ya Kak Aviv suka nyari ribut kan Nah saya tuh kan konten yang kritik-kritik merintah itu Ada podcast kan? PSI kan? PSI itu diajak Aviv Terus kenapa? Waktu itu tuh kayaknya bagus deh Respon orang juga masyarakat bagus Kenapa berhenti kak? Bagus Cuma Apa respon? Bukan respon Efeknya Efeknya tuh Beberapa kerjaan Ilang Ada yang hampir ilang Gara-gara itu kak Itu karena mengkritik orangnya merasa Atau emang kritiknya? Anak orangnya takut sama brand kita yang suka ngkritik-ngkritik itu Oh jadi ada suatu brand yang takut jadinya orang tuh kayak Gak ini ya? Saya pernah hampir main film Tapi gak jadi Karena image-nya Karena Suka kritik Suka kritik pemerintah gitu Tapi ada gak sih langsung dari direct dari pemerintah gitu? Enggak kalo itunya sih kita gak ada aman Ancaman atau apa gak ada? Enggak aman Oh cuman kayak ngerasa kerjaan Cuman Kerjaan banyak yang Ada yang pernah ditawarin buat jadi bintang iklan produk Udah oke semuanya Pas dirempar ke brandnya Brandnya gak setuju Karena Karena ngeliat Wah kak Afif Gitu-gitu Jadi Afif juga gak Itu kan saya Afif juga gak ada respon yang Apa efeknya yang begitu-gitu Akhirnya kita semua berbareng Mutusin buat Udah gak usah selanjut Kalo gak Dompet gak isi nih Hilang kerjaannya bikin begini Tapi awal tuh kak Afif yang ngajak Kak Afif aku agak-agak tau dia emang suka politik Kak Apopan juga suka politik? Enggak, sebenernya gak terlalu suka politik Karena Ya udah Salah satu yang kayak gak percaya lagi gitu kan sama politik Kayak terlalu banyak ke Tidak jujuran di dalam politik Terlalu banyak permainan di situ Drama Ini maksudnya jadi kayak kalo ngeliat orang begini karakternya Ini tuh beneran gak sih gitu ya Jadi udah males duluan gitu ngeliatnya Ah aneh mah Gak jelas nih Tapi kok mau diajak ke Afif pak? Karena ingin menyalurkan ketidak percayaan itu lagi jangan-jangan Enggak, karena emang diajak ke Afif Ya Afif yang fokus ke bahannya Saya fokus ke lucu-lucunya aja Saya buat ngonteng-ngonteng aja Tapi ada ini gak sih maksudnya kayak Apa ya Kayak misalnya ngerasa Wah ini nih politik nih sekarang nih kok kayaknya begini banget pemerintahan Atau apa gitu ada-ada Ada ngerasa, kalo itu ngerasa juga Paling saya komenternya yang bagian ke situ tuh Kayaknya sekarang politik tuh aneh Banyakan ininya, gimmicknya Banyakan ininya, kontennya Kan pada ngonten itu Oh iya bener Sekarang ya Sekarang gerasi semua pemain film Semua mau siapapun sampai politikus itu jadi host Iya itu Terus host jadi apa? Jadi banyak dong Konten terdatengin orang, marah-marahin orang di video Itu kan ngonteng kak Kayak gitu-gitu tuh yang disetting gitu semua Iya iya terus kayak bikin-bikin apa sih namanya brand image mereka yang Jadi kita tuh bingung Ini tuh sebenernya calon pemimpin kita sosoknya yang kayak gimana gitu kan Betul, ini beneran apa enggak gitu Kok prepare banget kameranya ada yang ngikutin dia kemana-mana gitu kan Iya Nge-vlog apa kayak vlogger apa pemimpin Sama kalo kayak misalnya ada gak cuman marah-marah doang kan Yang kayak ngebantu-bantu atau apa juga Tapi ngebantunya juga aneh misalnya kayak waktu itu ada erupsi Dia maksudnya ngangkatin batu pake tangan Ada tuh ya Yang menteri Kan gak bisa pake serok gitu Bisa lebih banyak kan keangkut gitu Iya iya Kemudian pake tangan Terus lebih safety juga kan Iya Kayaknya aku tau deh Gak harus sebut nama Iya gak 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 Cuman kalo dari semua calon-calon yang paling kuat menurut apapun siapa? Ya yang calon yang paling populer itu kan Pak Anis Pak Ganjar Ganjar Pranowo Terus Ridwan Kamil Pak Prabowo nggak tahu mau maju lagi apa enggak ya katanya sih mau maju lagi ya kalau kemarin tuh sampe kok ketawa? iya maksud perwakilan perempuan kan ada bukuan kan? nanti hati-hati mik kita mati Astagfirullah masih nyala kan ini? masih nyala miknya dia punya tombol buat matiin mik lu hati-hati jauh gua gimana-gimana jadi siapa? ya kalau sejauh ini kemarin tuh sebenernya paling Pak Ganjar tuh ngerasa paling kaya, paling bagus nih image-nya Pak Ganjar tapi belakangan kan lagi rame tuh kan yang di sosmed ada kejadian di salah satu kampung di Jawa Tengah kampung Wadas itu konflik dengan aparat dan lain-lain itu di wilayah kekuasaannya Pak Ganjar itu mungkin membuat image-nya dia agak terganggu juga tuh tadinya baik-baik aja gitu Pak Ganjar wah bagus nih begitu ada kasus ini mungkin tapi pernah mikir nggak sih kalau itu tuh jadi lawan politiknya settingan ya iya settingan lawan politik iya bisa jadi oh kok jadi ngomong politik sih tau-tau kita yang di takedown lagi video-nya iya makanya itu tuh yang tadi bikin males tuh aduh di politik tuh terlalu banyak permainannya tapi so far jadi yang paling kuat menurut kapapun Pak Ganjar paling Pak Ganjar kayak Pak Anies, Pak Prabowo dan lain-lain nggak tau deh ya kayaknya image-nya udah nggak terlalu bagus gitu kayak Pak Prabowo yang tadinya lawanan terus tiba-tiba dia ajak masuk kabinet mau itu kan udah usak jadi bingung orang ya bingung orang terus Pak Anies nggak tau di kinerjanya kayaknya katanya banyak yang komplain di Jakarta nggak terlalu bagus gitu gitu nggak tau yang sejauh ini yang kelihatan di sosmed paling bagus yang kayak Burisma kan banyak aneh-anehnya tuh terakhir, 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 terakhir yang paling normal Pak Ganjar masih Pak Ganjar ya kita undang apa calon-calon itu? undang lah kalau bisa nggak berani nggak berani dan nggak akan bisa juga pasti mereka maunya Bang Deddy Mereka mikir kalau podcast gue maunya Deddy iya kan padahal deket loh, ini loh studionya ini seberang iya tadi pas kesini ngelewatin studio Om Dad wuuh 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 Itu diajak Oki, Oki Rengga yang kemarin disini tuh dia ngajak Kalau Oki tuh pemain bola kan, kalau kan istilahnya kayaknya tamu yang paling tidak relate dengan bola ya Tamu di channel ini ya, channelnya Kainan tuh yang paling gak hubungan sama bola, saya nih Pertama, karena nanti next akan ada banyak sih, cuman yang pertama iya memang apapun Ada kan banyak yang lain tuh ya presenter, ada yang main bola, ada yang Oki kemarin memain bola Saya waktu itu diajak sama Oki buat main stand up di stand up bola raga, channelnya Jebretmediannya Bang Valen Sekali nextnya makin lama diajak terus sama Oki sama Bang Valen gitu Walaupun gak ngerti bola ya Tapi kok bisa sih Kak, maksudnya kan berarti lebih effort dong kayak buat searching, cari materinya segala macem gitu-gitunya kan Iya kan, tapi kamu pun suka bola kan Aslinya suka sebenernya Tapi gak update aja Jadi buat cari bahannya lebih Iya, karena sekarang dibanding dulu tuh lebih susah gitu kayaknya buat nikmatin sepak bola Sekarang tuh harus langganan, walaupun sekarang udah dapet ya dari MOLAK Iya, dia udah dapet loh dari MOLAK Kok minta gak dapet sih? Padahal siaran juga loh Liga Inggrisnya Minta dong sama Bang Aldi Bang Aldi ya, dia ini MOLAK Bang Aldi, oh iya ke Inggris ya? Yang di Inggris ya bener-bener, Kak Aldi gimana sih nih? Terus akhirnya tapi sekarang udah ada update dong harusnya Baru kan, baru minggu ini Udah gitu Liga Inggris udah gak mau disana Iyi, tahun depan udah gak ada lagi Oh dulu tuh lebih gampang gitu ya asesnya Dulu tuh kayak kita nonton setel TV aja udah nonton-nonton gitu Bahkan sekarang aja Liga Indonesia kayaknya ada yang harus di video.com gitu-gitu kan Oh, beberapa match kan? Kebagi, kepecah Oh, sekarang repot juga ya mau nonton bola Gak kayak dulu tinggal ngetel TV bisa nonton gitu Tapi sekarang jarang loh orang yang nonton TV Eh, kecuali kalau misalnya kayak dia gak berlangganan ya Dia suka amat tim ini dia nonton sih Iya Cuman mereka tuh rata-rata ada juga yang Mungkin beda-beda kali ya orang Ada yang beranggapan dengan adanya Apa sih yang langganan sekarang ini jadi mempermudah Karena mereka bisa dimana-mana nonton gitu kan Iya, iya sih Cuman kayak harus ada langganan Harus bayar, harus daftar gitu-gitu Kayak teks uang juga gitu kan Walaupun mau berapapun kan tetap uang gitu ya Iya, kalau dulu kan tinggal nonton Jadi bahkan dulu tuh semua pertandingan bisa ditonton gitu Udah Sabtu minggu udah tungguin aja abis ini pertandingan apalagi nonton Sekarang kalau misalnya kan aku sekarang di ini kan di SCTV Karena kadang-kadang tuh teman-teman juga banyak banget yang protes Terus kayak, kok ini nggak ditayangin, ini nggak ditayangin Karena sebenernya itu hak siar Yang bener-bener mereka beli lisens yang banyak sepenuh untuk Maksudnya aku sepenuhnya tuh full ya Peliknya Inggris full itu adalah Mola TV Jadi kita tuh kayak harus mendapatkan izin juga dari molanya Jadi mereka juga kadang-kadang ada rules-nya lah Beberapa namanya orang bisnis kan Dia tau lah misalnya kayak ada beberapa big match yang nggak boleh ditayangin Atau kadang-kadang ada yang kita dikasih Tapi salah satu yang nggak boleh ditayangin kayak gitu-gitu tuh Kalau dulu kan tayang semua Iya Yaudah ya tayang TV-TV udah nonton Itu yang dulu makanya, dulu mah update main bola Bahkan suka gamenya juga main PS tuh main bola Oh iya 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 Tapi pas kecil suka main bola juga main Main bola Sekarang dia main juga Masih bisa lari Kak Keeper Oh Keeper Oh Kak Oki Kak Oki juga Kalau gendut main di kampung pasti keeper kayaknya Nggak boleh maju-maju Karena nggak bisa lari di oper pasti nggak dapet bolanya Tapi sampai sekarang masih main Kak Masih Kalau bola tim ada yang suka? Ada favorit? Kalau tim Liga Inggris? Liga Inggris? Liverpool Liverpool Itu gara-gara masuk jebret nggak tuh? Enggak Tanya dulu Kalau ini sih awalnya berarti sukanya gara-gara main PS nya malah Dulu sebelum timnya Oh Jadi di PS nya tuh Dulu Tahun 2001 Duh lama banget ya? Dua ribu berapa ya? SMP Ya udah lama banget lah ya Ya 2003 kali 2000 Tahun 2000an gitu Main PS Itu ada Gerard Oh Gerard Gerard itu di PS tuh Nama anaknya Bang Fallen ya? Oh iya Gerard itu di PS tuh syutingnya kenceng Kak Jadi seneng main pakai dia tuh Bisa syuting dari jauh-jauh lah Eh bentar deh Tapi kualitas pemain di PS Itu sama ya? Sama Ngikut aslinya Ngikut aslinya Nggak tau nggak pernah main PS nya Kan Simon Gerard kan juga suka syuting dari jauh Makanya dia power shootnya tuh di PS Statusnya gede Makanya suka main PS Makanya dia suka nonton dia Idulanya Gerard Terus kalau sekarang pemain Liverpool favoritnya siapa? Yang sekarang? Sekarang Salah Kayaknya standar ya? Standar ya Bagus dia jago Bagus jago apa cuma tau dia dong? Ada banyak tau Ada Arnold Tren Alexander Arnold Ada Virgil Pandai Pandai Ada Mane Ada Ada Tau dia tau Tau Beneran Keeper nya siapa? Alison Oh ya tau dia Tau berarti Loos Loos Sekarang Peringkat berapa di classmen? Gak tau tuh Beneran gak update tuh Gak apa sih Kak? Dua Tapi dia kerja-kejaran sama Siti Sekarang beda 9 tambah 3 berarti 12 Eh 12 ya bener kan 12 poin Kemarin tuh sempet 9 poin Tapi Siti udah main kemarin Siti udah nambah 3 lagi Jadi jatuhnya jauh 12 poin Cuman malam ini Liverpool main lagi Masih bisa kejar kan ya? Agak susah Masih bisa tapi agak susah Ya nunggu Siti ke Skandung atau pas Siti law Liverpool Siti harus kalah Siti harus kepleset kayak Gerard kepleset tuh Gitu udah hampir menang tuh waktu itu Gak Gerard kepleset Cara bikin Siti kepleset tuh gimana gitu ya Tapi ada tim Indonesia gak kak yang kakak suka? Kalo tim Indonesia persija Wede The Jack ini Coba The Jack gimana tangannya? Gini Oh iya bener Soalnya takutnya dia gak tau The Jack lagi aku gak tau gitu Gini gak? Gini Gini Dari SMA Suka nonton persija Dulu malah jamannya waktu stadionnya masih di lebak bulus Oh iya ngelebak bulus gitu Oh sekarang kan lebih busur Itu Jangan Indonesia apa tuh yang main ya berarti? Mas BP masih main? Ada ya? Ada Ada BP Dulu tuh yang strikernya Tiganya Bambang Mamungkas Ahli Udin Sama Greg Greg Nocolo Dari depan strikernya Jaman Mungkin dari jaman dulu tuh Itu aku masih belum ngikutin bola sih Belum ngikutin bola ya Belum di tahun itu Itu nonton persija di lebak bulus Itu SMA Jadi setiap pulang sekolah Pulang ke rumah Ganti baju Jalan Itu nerobos atau? Enggak beli tiket Beli tiket Beli tiketnya lewat Korwil Koordinasi wilayahnya Di jik beneran nih Itu punya KTA nya juga bikin di KTA Wow Di jik ternyata guys Dulu tapi udah gak diperpanjang lagi KTA nya Berhenti nonton Karena pas udah pindah dari lebak bulus ke GBK tuh Karena nonton di GBK kurang enak Rasanya tuh Terlalu eksklusif Jadi kalo di lebak bulus tuh Kita tuh deket Sama penonton Eh sama lapangan Sama lapangan Enggak ke jeda area lari kan Deket banget Jadi kita ngerasanya tuh Support Suara teriakan kita Support kita tuh Nyampe beneran langsung Nyampe gak pemain rasanya Nah kalo di GBK tuh kita teriak tuh kayak Gak nyampe gitu Kayak kejauhan Rasanya jadi gak enak Iya jadi kayak ada jeda banget gitu ya Mau pemain Terus abis itu berhenti Jadi jarang nonton Pas di GBK Tapi ada cerita-cerita yang kayak Mungkin gak bisa dilupain Atau seru Atau yang kayak gimana gitu gak sih Pas lagi nonton-nonton itu Kan tiga-tiga tuh Duduk enam orang Hadep-hadepan tiga-tiga Nah itu masalahnya tuh yang lain itu Lima orang yang di sekitar saya Lagi bakar Danja Kehirup dong Kehirup dong Efeknya 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 mungkin lebih kenceng gitu Wah kalo gitu Buat yang suka Mendingin gak usah maki gak sih Itu Sampai ke Jogja Kita nonton pertandingannya Selesai Kita pulang dari stadion Dikasih gor sama sana Enak-enak Supporter sana Di gor buat semak bermalam Besoknya baru pulang naik kereta Nah itu pas pulang Tiga hari setelah kita pulang Jogja kena gempa Gempa besar ya Gempa besar ya Dan gor yang kita tempatin itu hancur Hancur Berarti kalo misalnya Pas si pada tidur disana Kemungkinan besar Iya Jadi memorinya Kalo untung gempanya Kalo runtuh ya Kena dong Jadi Terkenal dong Muhammad Saleh Tapi kita kenal dikenang Jadinya kita gak ada lagi Jangan sampai ada Kan itu banyak banget ya Kejadian-kejadian Masa adalah beberapa Mudah-mudahan janganlah Kalo apa-apa seru ya Berarti emang sebenernya Bola itu cuman gak update aja Tapi nanti masih lanjut lagi kan Stand up bola raga Mau ada lagi nih Masih Kita mau mulai lagi nih Kayaknya nih bulan-bulan ini Mbak Valen udah ngajak buat mulai lagi Cuy ya udah pada nungguin tuh Tapi kak dari semua jenis stand up yang ada gitu Yang paling susah nyepin materi yang mana kak? Stand up maksudnya? Yang kan misalnya kayak tentang bola raga tuh Tentang bola Ada yang kakak misalnya cuman dark dark Bukan cuman ya maksudnya Ada dari komunitas Ini tentang dark comedy Terus udah gitu Ada yang lain Kalo ini misalnya Mungkin temanya bebas Atau temanya harus politik Atau apa gitu-gitu Nah itu paling susah tuh Biasanya materi yang mana yang dicari? Kalo paling susah Malah materi yang kayak Yang clean gitu kak Kalo materi itu yang paling susah Kalo buat saya ya Materi yang bersih Yang buat main di TV tuh Yang buat bersih main di TV harus aman Aman Materi aman Apapun itu materinya Iya Itu susah Karena kayak makin aman tuh makin susah lucunya Makin dikit ya Makin susah lucunya Ini tuh lebih gampang dibanding kalo siaran langsung di depan TV tuh kan kayak harus hati-hati ngomongnya Kalo udah Gak boleh ini Gak boleh itu Iya Itu tuh susahnya Kalo udah main materi clean tuh Buat bikin materi yang clean terus buat jadi lucu tuh susah Tapi pernah ada di depan politikus? Pernah Nah itu juga susah Karena di depan orang itu ada batasan-batasan yang Gak boleh ngomong ini Gak boleh ini Gak boleh ini Pernah Waktu itu di acara BUMN di depan Pak Erick Pak Erick Thohir Sama bos-bos BUMN Tapi pada tawa gak? Gak tau Karena waktu malam pada pake masker Saya juga tampil pake masker Oh itu pas lagi pandemi Mas lagi pandemi Iya bener-bener Kayaknya tawa mungkin dalam hati Tapi emang paling susah kan pake masker ekspresinya Itu iya Kita namanya Kan biar orang tau ya kita lagi ketawa Apa bercanda Ya kita mukanya nyengir apa gimana gitu Ini tuh gak keliatan karena pake masker Tapi Kak kalo misalnya kayak stand up tuh kan banyak banget ya Komunitas itu kan ada Kak Popon, Kak Oki Terus Kak Mamat, Kak Afif dan lain-lain sebagainya Nah itu tuh ada ini gak sih kayak Kalian tuh persaingan atau sikut-sikutan gitu kalo diantara stand up komedian? Kalo diantara kita sih kebetulan gak ada Kak Karena kita base-nya komunitas Kita base awalnya tuh komunitas Jadi kitanya tuh lumayan erat gitu Gak yang lebih kayak saling support Gak yang saingan gitu ya? Betul Karena kita nganggep semuanya kayak keluarga gitu Jadi kayak bahkan kita suka oper-operan kerjaan Ngajak-ngajak kerjaan gitu Indah ada kerjaan apa ngajak siapa gitu Gitu gak yang saling seikut gitu Tapi aku salut sih sama senang komedian tuh kan Bikin materi dan bikin orang ketawa tuh gak gampang ya? Lebih gampang bikin orang nangis gak sih? Iya gak sih? Gimana bikin orang nangis? Sakitin aja nangis kan? Iya Ambil aja barangnya ya Colong nangis Pokoknya kayak bikin orang ketawa tuh kan hal yang susah banget Iya Terus kalau mau pun kayak maksudnya apa ya? Maksudnya orang yang jadi orang yang kayak struggling di dunia ini Untuk terus-terusan bisa berinovasi cari materi Itu apa kak bekalnya? Latihan ya berarti Latihan Dan kayaknya kalau misalnya kayak tipikal saya kan Bikin materinya juga sebanyakan dari pengalaman hidup nih misalnya Apa yang pernah saya alamin Apa yang pernah kejadian di saya itu dibikin materi semuanya Nah jadinya kayak mikir Selama masih hidup Ya harusnya sumber materinya ada aja gitu Selama sih kita kan ngalamin pengalaman baru apa baru gitu-gitu Iya latihan-latihan itu penting Terus mungkin nonton orang kali ya Maksudnya ngeliat-ngeliat apa ya yang lainnya buat jadi inspirasi gitu juga gak sih? Bener-bener nonton stand up acara yang di orang luar negeri Oh iya 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 Di Netflix kan ada yang nonton Ada kan soal ada subtitlenya Iya iya Kalau nggak ada kan nggak ngerti Kalau nggak ngerti Jadi gila apa yang mau bikin gua ketawa nih Itu paling kalau penonton ketawa ikut ketawa Iya kita kan itu baca subtitle jadi ngerti Tapi kan ada satu sosok yang jadi favoritnya Kak Popon nggak? Stand up luar negeri Stand up siapapun luar negeri ataupun dalam boleh Eh luar negeri dulu deh luar negeri Luar negeri ada ini Dave Chappell Oh iya yang tadi kakak ceritain ya Iya 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 tau Oh iya iya dia tau Ya dia tau Maka yang tau aku nggak tau Oh YouTube ya bagus Oh iya iya itu katanya Dia materinya juga kritis tuh ya Iya 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 Terus khal Indonesia? Kalau Indonesia Senior ya berarti ya Senior pasti Tapi selalu bingung siapa Kalau sebut orang Indonesia favorit Semuanya Maksudnya si para pelopor-pelopor itu Kalau diantara pelopor Pasti Bang Panji Pergiwoksono sih Karena dia paling rajin bikin spesial Bikin stand up terus Masih yang paling fokus di stand up dia Karena sisanya kayak ko Ernest Fokusnya di film Bang Radit di Youtube Bang Panji Ada dua lagi yang lain juga Gak terlalu fokus di stand up Yang pendiri komunitas stand up Bang Panji paling fokus di stand up Tapi emang keren sih Komunitasnya itu memang saling support Walaupun mereka masih ada yang Fokus di hal lain Saling support juga Sering kumpul Nah Kak, tapi pengalaman stand up Yang paling gak bisa dilupain satu apa? Pengalaman stand up? Apa ya? Dulu palingnya Awal-awal Yang pertama kali itu Bukan Tapi awal-awal Pada masa awal-awal Pernah ada dapet kerjaan stand up Di mall Kak Di mall tuh di tengah-tengah Antara eskalator naik Eskalator turun Hah? Tau kan di mall Kan suka ada eskalator naik eskalator Nah kita di tengahnya nih Di tengahnya nih Di tengah-tengah jauh gitu Di tengah panggung Nah itu situ depannya tuh gak ada yang nonton Jadi yang nonton kita tuh yang naik eskalator Amal-awal yang turun eskalator Udah bener-bener yang Ya dia gak denger sampe selesai Kamat Iya Tapi kan dia cuma lewat Udah Iya Turun Kalau dia mau nonton fullnya Kan dia harus naik Terus turun lagi Atau kan bisa berdiri di depannya Tapi itu yang kayak jadi bikin bingung kan Maksudnya nih orang Emang beneran denger dan terhibur Apa gak nyampe gak nih pesan gue gitu Challenging banget berarti ya Eh pak Iya pak Tunggu pak gue lagi lucu nih pak Keren ya Kalau papan pengalaman itu Maksudnya kalau misalnya kita emang Istilahnya udah yakin Sama satu pekerjaan Kita udah ngerasa Nyaman di kerjaan Ataupun hal itu Itu emang lebih Enak ya Buat ngejalaninnya Dan emang kalau kita yakin Kita mau berjuang Ya bisa lah Insya Allah ada jalanan Insya Allah ada rezekinya Iya Terus kalau papan rencana ke depannya Ada rencana apa? Mau Rencananya sih mau bikin spesial show juga Show sendiri Selama satu jam Itu rencananya di bulan Agustus Tapi nanti kita lihat lagi ini Soal COVID dan lain-lainnya Tapi itu biasanya nanti Itu akan jual tiket ya? Iya itu jual tiket Selesai show-nya juga Biasanya direkam Terus nanti dijual digital downloadnya Atau gimana Nanti jadi bisa Teman-teman bisa beli tiketnya Nanti ada info update-an lagi Dari kapapun Di social media Kapapun Tolong dong stand up Kak Dikit aja Mau tau juara-juara Kan katanya juara Yang lainnya tuh Kayaknya semuanya juara Terus udah gitu juga Kalo ngerosting kan gak bisa ya Harus reset dulu Harus reset Ini stand up Stand up aja Kalo ngerosting lo mau Kalo bisa ngerosting Ngerosting siapa? Akulah Ngerosting kainta Tapi kenal gak? Maksudnya kan gak terlalu Gak terlalu ini Gak tau kan Yaudah yang ini aja Apa ya? Stand up aja Ayo loh Motor yang udah ada juga gak apa-apa Oki kemarin ngomongin apa Oki Oki Lupa apa ya? Oh bola Pemain bola Dia pengalaman Dia jadi keeper 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 3 Nomor 3 Oh materi dia keeper ketiga Ya pokoknya tentang keeper ketiga Waktu itu tuh intinya Ya nonton aja pokoknya Di channel Intan juga Siade Kak Oki Kalo gitu saya materi anak menteng deh Oh iya Iya anak menteng Aku pindeng Jadi Saya tuh tinggal di menteng Intan Tau kan menteng Tau Menteng tuh Tempat tinggalnya Obama Sebelum jadi presiden Iya Obama tuh tinggal 3 tahun di menteng Pindah ke Amerika jadi presiden Terus Nah saya 30 tahun tinggal di menteng Gak jadi apa-apa Coba waktu itu Obama gak pindah Pasti jadi kayak saya dia Jadi intinya Kalo mau jadi sukses Setelah 3 tahun di menteng Pindah ke Amerika Atau ke tempat lain Thank you Kak Popo Ya sama-sama Makasih banyak Mudah-mudahan makin lancar rejekinya Amin Makasih udah mau diundang kesini Terus anak istri sehat terus ya Amin Kalo pun juga sehat Lancar terus Mudah-mudahan nanti juga lancar Untuk show-nya Amin Kita juga pinonton dong Siam-siam Semoga channelnya Kak Intan Makin banyak view-nya Amin Makin banyak subscriber-nya Amin Terus udah gitu makin banyak sponsor ya Amin Bukan makin banyak Mudah-mudahan ada sponsor masuk Belum ada Amin Kita selama ini mancing dong Dapet enggak Mola Masuk mola Mola masuk dong Thank you Kak Popo Buat semuanya Thank you for watching Sehat terus Bye Bye